Seluruh aparatur pemerintah kota harus bebas dari pungli. Wali kota Ambon, Risel Tuhanapisi sejarah tegas mengingatkan seluruh jajaran aparatur pemerintah di desa atau negeri, termasuk kepala sekolah di kota Ambon, untuk tidak melakukan penghutan liar di lingkungan kerja masing-masing. Penegasan ini disampaikan wali kota dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asiden 1, Min Tupamahu, saat digelarnya sosialisasi penjagaan pungli bagi perangkat desa negeri, guru dan kepala sekolah di kota Ambon, berlangsung di balai kota Ambon. Tupamahu mengatakan sosialisasi ini menendaklanjuti peraturan Presiden 87 tahun 2016 tentang Satga Sabu Perceh Penghutan Liar atau Sabir Pungli. Dikatakannya pemerintah kota Ambon telah membentuk Sabir Pungli kota Ambon sesuai surat keputusan wali kota Ambon nomor 906-2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang Sabir Pungli kota Ambon. Sabir Pungli yang telah dibentuk akan bertugas melakukan pemantauan hal-hal di luar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti memberi dan menerima uang serta memungut uang di luar peraturan daerah yang tidak diperbolehkan, memungut atau meminta biasa jarak paksa pada pihak lain adalah praktek kejahatan atau perbuatan yang tidak layak. Koordinasi kerjasama dari semua pihak diharapkan operasi pemberantasan Pungli dapat berjalan efektif pada semua lingkup dinas dan instasi di kota Ambon sehingga pelayanan publik di kota Ambon dapat berjalan efektif. Pelaksanaan pelayanan publik menjadi bebas dari pembukaan dia. Mari kita semua mantapkan diri tekan menekan agar masyarakat bebas dari pembukaan dia. Mari kita bangun kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholder agar kota Ambon ini menjadi kota yang lebih baik, sejakat dan kemampuan. Tupamahu berharap dengan sosialisasi ini akan semakin meningkatkan kinerja pelayanan publik seluruh aparatur pemerintah kota Ambon untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat di setiap tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hadir pada sosialisasi tersebut seluruh aparatur pemerintah desa dan negeri sekota Ambon termasuk Ketua Saber Pungli kota Ambon dan provinsi dan juga pihak kepolisian dan kejaksaan.